Oda Sumatera Utara memastikan lima jenazah di Universitas Prima Indonesia bukan merupakan kasus kriminal. Kelima jenazah yang ditemukan adalah kadhaver atau media pembelajaran mahasiswa Fakultas Kedokteran. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, kelima jenazah yang ditemukan di Universitas Prima Indonesia sudah ada sejak 2008. Kelima jenazah ini pun memiliki dokumen yang legal. Polisi saat ini masih menyelidiki alasan jenazah diletakkannya di parkiran sepeda motor seperti yang tersebar di media sosial. Sebelumnya pihak kampus menyatakan jenazah digunakan untuk bahan praktik anatomi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Kadhaver itu adalah untuk keperluan praktik kedokteran. Kadhaver itu sudah ada sejak tahun 2008. Sudah ada di Kumpri. Dan kita tahu itu menjadi bagian dari untuk pembelajaran mahasiswa Fakultas Kedokteran.